Intro Halo guys, kembali Timoti di sini dari channel Timoti AG Jok Nah, hari ini kita mau ngapain? Hari ini kita akan review tentang modifikasi otoman atau electrical light race Untuk sebuah Voxy yang previous lift atau Voxy lama Nah, jadi kalau kalian punya sebuah Voxy lama Itu sebenarnya tempat tujuknya jauh lebih enak dibanding dengan Voxy baru Karena joknya itu lebih lebar, lebih besar, busanya lebih empuk Dan dia sebenarnya sudah kulit Dan ini cakep banget karena untuk Voxy yang lama Itu dia perforated-nya itu backing-nya warna merah Jadi kelihatan banget lebih sporty look gitu ya Merah atau oranye gitu ya Nah, kalau kalian punya Voxy, kalian bisa modifikasi apa aja Nah, menurut saya mobil-mobil seperti ini adalah mobil-mobil keluarga Atau family car yang bener-bener family Karena joknya itu individual Lalu untuk dalamnya ini lantainya flat Dan juga mobil ini gede banget Voxy Jadi jarak antar lantai ke atap itu tinggi banget Nah, seperti apa Voxy sebelum facelift yang sudah dimodifikasi otoman atau elektrik elektrik? Terima kasih telah menonton! Kan untuk Voxy ini aslinya dia sudah kulit Kayaknya sih mungkin, saya nggak ngerti ini, kayaknya sintetis ya Kalau feel-nya sih sintetis, tapi bahannya itu empuk Lalu ketika sudah dipasang otoman atau lekres Itu hasilnya seperti ini guys Nah, ini benangnya juga kita miripin originalnya Warnanya bit juga Seperti itu Lalu ini mekanicalnya ketika naik Nah, ini untuk Voxy dia sangat hasilnya Menurut saya cukup Saya sendiri kerjain cukup puas ya Karena untuk Voxy sendiri Karena dia lantainya flat Jadi dia bisa masuk Jadi kalau kita posisi duduk Ini seperti ini guys Nah, ini saya contohin ketika saya duduk di bagian baris kedua Ini posisi nyender Ketika naik Bener-bener maksimal banget hasilnya guys Nah, ini kita bisa duduk di sini Ini cocok banget buat kalian yang suka di baris kedua Yang kalian tuh bos-bos ibu kota yang suka di baris kedua Atau kalian suka bikin keluarga kalian aman Atau kalian nyetir Sering bawa orang tua Karena orang tua tuh biasanya Gampang banget pegel Jadi kalau misalkan kalian bawa orang tua Dengan posisi tiduran seperti ini Ya otomatis Sangat baik untuk orang tua kita ya guys Apalagi kalau misalkan bawa anak Mungkin sebenarnya kalau anak sih gak terlalu Gimana ya Karena kalau kalian bawa anak kecil Dengan posisi seperti ini pun Kaki anak kecil tuh udah cukup nyaman Cuma kalau kalian bawa orang tua Kalian sering duduk di baris kedua Itu sangat nyaman kalau kalian pakai LXPK Lightrest Ottoman dari Agico Nah Kalau misalkan kalian udah pasang Lightrest Ottoman Itu kita pasangin kulit yang teksturnya mirip Jadi ini kan dia seratnya napa ya guys Nah ini untuk Foxy ini dia seratnya napa Tapi napanya tuh seratnya kecil-kecil Kita juga pilihin serat yang mirip ya guys Jadi seratnya tuh napa Dan teksturnya tuh bukan yang pintik-pintik Tapi yang ada kulitnya kecil-kecil Seperti itu Dan ini benarnya kita juga samain Disini kita tambahin pusat Dan ini foam banget kokoh ya guys Dan ini sangat kuat Nah karena untuk Lightrest sendiri kita garansi Untuk XL dan Dinamo itu satu tahun guys Nah mekanisme seperti ini Nah untuk Tombolnya kita nyalain Ngikutin ke ACC guys Jadi gak kita langsung tembak dari aki Karena saya ada pengalaman buruk Waktu itu pernah pasang jog elektrik BMW ya guys Di bagian jog depan Itu mobil saya hampir kebakaran guys Karena posisinya Walaupun udah dipasangin si kering Tetap aja Dinamo di dalam kebakar Posisi mobil off guys Itu kan bahaya banget Jadi kita bikin Jog elektrik ini on Ketika Mobil juga on Nah ini selain dipasang di row kedua guys Itu kita juga pasang di row pertama Di jog sebelah kiri Kita review sebentar ya guys Nah di row kedua ini Di row pertama ini juga kita pasangin Electrical Lightrest Automan ya guys Di bagian depan Nah jadi yang di bagian depan Itu untuk Pemasangan Electrical Lightrest Automan Itu sebenarnya gak mengganggu Untuk slidingnya ya guys Jadi kita tetap bisa sliding maju mundur Tetap gak masalah Tetap aman Dan kita bisa tambahin Lightrest Automan guys Ini yang di bagian depan Posisinya memang beda di bagian belakang Agak maju sedikit Dan kulitnya kita samain Cahitannya juga kita samain guys Jadi kita posisinya maju Seperti ini guys Ini kita udah bentuk ke belakang Dan kita masih punya Lightroom segini guys Ketika kalian pakai Lightrest Automan Dan kalian bisa tidur guys Wah Tidur ibarat di hotel ya guys Jadi kan punya hotel berjalan Jika kalian pasang Electrical Lightrest Automan ini guys Dan kalau misalnya kalian Pengen pasang di Voxy Sebenarnya Kelebihan adalah Kalian gak perlu tinggalin mobilnya guys Kalian Tinggalin Joknya aja Itu kita udah bisa kerjain Untuk mobil-mobil lain Biasanya kita Mesti tinggalin mobilnya guys Untuk Voxy ini gak perlu Nah jadi Seperti itu Untuk konten Voxy kali ini Kalau misalnya kalian berminat Sama Lightrest Automan Untuk Voxy yang Tri-Face Lift Kalian bisa hubungin ke Agejo Semarang Atau kalian hubungin ke Agejo Gajib Satbox guys Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Thank you Sub indo by broth3rmax